Jenis enggang atau julang dalam bahasa ilmiahnya itu keluarga Busiro Tideh, di Indonesia ada 13 jenis. Terus ada 3 endemik yang hanya dijumpai di Indonesia saja. Ya itu julang Sumba, terus ada kangkareng Sulawesi dan julang Sulawesi yang hanya dijumpai di Sulawesi. Enggang atau julang atau rangkong itu dilindungi oleh hukum negara. Karena sangat penting untuk hutan, dia berperan dalam regenerasi hutan. Dominan makan buah, biji yang tidak tercerna itu keluar lewat kotoran dan tersebar kan sambil terbang dia juga bisa buang kotoran. Jadi biji-biji itu bisa tersebar di hutan. Secara umum enggang itu jenis yang kebanyakan dia berpasangan sampai kelompok dalam jumlah kecil sampai belasan atau puluhan. Terus kalau julang atau rangkong itu pasangan dan kelompoknya lebih kecil lagi. Sebagian besar dia pasangan sehidup semati. Jadi satu pasangan untuk seumur hidupnya. Dan cara berkembang biaknya juga unik. Dia cari lubang pohon untuk menaruh telurnya dan betina akan ditinggal di situ bersama telurnya. Lalu ditutupi, janjantan datang untuk menutupi lubang tersebut. Hingga disitikan lubang kecil untuk memberi makan. Sampai anak siap belajar terbang itu baru dia pungkar. Ancaman utama bagi burung rangkong dan julang serta anggang ini paling besar adalah alih fungsi lahan. Terutama hutan perawan. Dan ada juga perburuan besar itu sampai membuat statusnya itu sampai kritis atau sangat-sangat sedikit di alam. Kita punya jenis rangkong yang banyak di Indonesia. Di satu sisi dia membantu memperbaiki hutan secara sendirinya. Di sisi lain kita juga harus bangga kita punya endemik burung rangkong yang hanya ada di Indonesia. Bagi individu tidak perlu untuk membunuh rangkong tanpa alasan yang jelas. Ya sebisa mungkin kita menjaga lingkungan kita, terutama hutan. Karena kita tidak bisa hidup tanpa hutan. Dan kalau kita menjaga burung rangkong terutama, ada nih yang membantu kita untuk memperbaiki hutan secara otomatis yang sudah Tuhan berikan.